Assalamualaikum Mas Bro Kembali lagi di Fajar Daily Kita akan lepas tentang bisnis lagi Mas Bro Tapi bisnis ini istilahhan curhatan hati Mantap Selagi gak ada pembeli Kita buat video dulu Mas Bro Oke, yang dimaksud disini adalah Kita akan menyampaikan Mas Bro Buat Mas Bro semua, kerja itu santai aja Kayak kita ada disini Buka toko santai Jadi banyak temen-temen yang disana Itu buka usaha itu ngoyah Ngoyah maksudnya Harus target ini, target A, target B, target C Harus gini, terus Harus selesai hari ini Jadi kerjanya itu Mancung mundur, mancung mundur Gak ada santainya Kalau menurut kita sih usaha itu santai aja Mas Bro Gak usah terlalu sepaneng gitu Jadi ya apa yang Kita dapat sekarang itu kita syukuri aja Jadi kita Misalnya buka toko kayak kita nih disini ya Ya seadanya aja kita jual ya Sewajarnya aja sih Jadi gak usah terlalu ngoyo gitu Gak usah misalnya Oh, barang habis Terus ada selesnya Katanya hari ini mau dateng Eh, gak dateng kan Kadang-kadang pusing ya Waduh, kalau ada yang beli gimana ya Kalau ada yang beli nanti barangnya Gak ada gimana kan gitu kan Biasanya seles kan kadang mundur ya Pengintip, pengirimannya Santai aja Mas Bro, santai gitu Apa sih yang kita carikan gitu ya Yang kita carikan sebenernya adalah ketenangan Mas Bro Sebenernya bukan duit sih yang kita cari Coba deh Mas Bro pikirin ya kan Kalau misalnya Mas Bro itu ngejarnya hanya Ya keuntungan gitu Omset margin-margin gitu ya Yang ngejar margin terus Mas Bro gak mikirin tentang ketenangan dan santai Itu gitu Mas Bro Abis sia-sia Mas Bro Jadi sebisa mungkin kalau Mas Bro kerja Jaga toko, buka toko seperti ini tuh Enjoy aja, enjoy Jadi santai gitu ya Ambil main gitu ya Kalau kita tuh Yang kita cari tuh sebenernya adalah Ketenangan dan kebahagiaan Mas Bro ya Jadi kalau misalnya Mas Bro itu hanya ngejar uang Dan omset dan margin Nanti Mas Bro akan hidupnya itu akan monotone ya Jadi pagi buka, tiba-tiba sore Pagi buka, tiba-tiba sore Jadi gak bisa enjoy nikmati hidup gitu Mas Bro Jadi ya santai aja Jadi kalau kita nih Kadang-kadang bikin video seperti ini Buat ngisi waktu ya Jadi kalau misalnya Oh lagi gak ada pembeli Jadi kita bikin video Kita upload di Youtube Nanti ada komen-komen Itu kita seneng Kalau temen-temen itu kepada komen Jadi nambah istilahnya itu kebahagiaan gitu Kita disini ya Kan kalau Jakarta kan monoton Mas Bro Jadi gitu-gitu doang gitu Kalau misalnya pas awal-awal buka Memang kita kayaknya menemukan hal yang baru gitu Jadi agak semangat Tapi kalau udah lama-lama Udah kelamaan Udah lama gitu Harga udah hafal semuanya Cuman gitu doang Akhirnya mau nonton Jadi kita buat video seperti ini Mas Bro Biar sedikit berwarna lah di toko itu Seperti ini Jadi kita itu ada kegiatan lain kan gitu Jadi lebih enak Jadi enjoy aja kok Mas Bro Jadi gak usah terlalu dipanteng gitu loh bahasanya Gak usah terlalu ngoyo gitu Jadi kita santai Enjoy Bahwa justru kalau misalnya kita itu kerja tuh santai gitu Gak gerubah-gerubah gitu Konsumen tuh malah seneng Jadi ada kok toko yang Yang mungkin udah tua ya orangnya ya Jadi kita gak usah sebutin siapa itu Disini buka tokonya tuh Biasa paneng gitu kayaknya ya Jadi pengen ngejar omset Jadi buruk-buruk cepet-cepet Jadi udah pak Beli-beli dari desa Gitu lah ya Jadi gak ada kata-kata selain Susu segini Udah selesai Jadi kalau misalnya kayak gitu Malah konsumen tuh pada kabur Mas Bro Serius ini Jadi kalau misalnya Mas Bro itu Ngadapin konsumen itu Gak bisa seperti itu Emang kalau misalnya dia belum ada kompetitor Dia merajai misalnya Monopoli Ya laku Mau gak mau beli disitu Dia laku Tapi kalau ada kompetitor yang Karyawannya itu supel gitu Santai gitu Ngobelnya enak gitu Wih begini pak Wih kasih saran dulu Ngajak ngobel sebentar Itu Dia akan pindah Mas Bro Ya itu sebenernya Kita santai disini ya Kalau kita itu gak sepaneng Santai gitu ya Itu justru malah Ya bisa dibilang Bikin toko kita itu Oh lebih terkenal gitu Oh disana itu orangnya santai loh Supel loh Penjaganya kan gitu Yang jaganya itu supel Enak Jadi beli disana aja Seperti itu Mas Bro ya Jadi santai aja Slow Apapun yang kita dapet sekarang Oh omsetnya sekarang Kalau turun Ya santai aja Yang penting udah bisa makan Sudah selesai Jadi gak usah terlalu Ngoyo gitu Jadi kalau misalnya Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton